Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Merujuk pada Peraturan Menteri Agama No. 42 tahun 2016 Pusdiklat Tenaga Administrasi merupakan salah satu unit eselon 2 di bawah Badan Litbang dan Diklat Secara umum, tugas dan fungsi Pusdiklat Tenaga Administrasi Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang administrasi Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang profesional, bersih dan melayani Pada tahun 2018 ini, berbagai macam Diklat Administrasi telah dirancang dan dilaksanakan Dengan jumlah output alumni sebanyak 966 orang Terdiri atas Diklat Teknis Administrasi sebanyak 576 orang atau 21 angkatan Diklat Fungsional Administrasi sebanyak 260 orang atau 9 angkatan Diklat Pimpin 2 dan 3 sebanyak 130 orang atau 5 angkatan Dan jumlah Diklat tersebut, kami telah menetapkan sejumlah Diklat Unggulan Karena memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Diklat Unggulan Dimaksud adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 dan 3 Diklat Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK Diklat Agen Perlumbahan Dan Diklat Revolusi Mental Kurian lebih lanjut dapat disaksikan dalam tayangan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.